Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel bingkai Islam hari ini kita akan bahas tentang seorang mu'alaf Lisa bagi Lisa Suhai Ramadan tahun ini adalah pengalaman pertamanya berpuasa puasa bagi umat Islam adalah kewajiban di Virginia waktu berbuka puasa sekitar pukul 25 waktu setempat ini berarti selama 16 jam tidak ada makanan atau air untuk dikonsumsi bangun sahur sekitar pukul 3 kita harus menghentikan semua makanan dan minuman termasuk air mineral saat mendengar azan subuh atau terbit fajar pukul 4 00 waktu setempat hingga senja atau matahari tenggelam katanya menjelaskan ada banyak kesan membahagiakan yang ditangkap penulis buku anak-anak dan pendiri Norfolk Initiative for chess excellence nih dari berpuasa Ramadan salah satunya Ramadan mengajarkan kebersamaan setiap malam tepat sebelum berbuka masjid tempatnya beribadah selalu dipenuhi di ratusan orang India Pakistan dan Timur Tengah masjid tersebut menyediakan meja untuk berbuka setiap orang disediakan sebotol air mineral secangkir jus semangkuk kurma dan sepotong semangka saat Imam mengumandangkan azan semua yang hadir mengucapkan syukur setelah berbuka jamaah di masjid salat maghrib baru kemudian semua orang duduk untuk makan bersama masakan khas Timur Tengah atau India saya melihat ketika makan bersama di masjid penuh warna mereka memakai tunik jilbab dan kaftan berlalu lalang di sekitar saya pun berusaha tidak rakus memakan makanan setelah kelaparan dan haus seharian ucap dia anak-anak bermain dan tertawa bersama sambil bercerita panasnya Virginia ketika berpuasa di siang hari sama seperti ketika dekat dengan tetangga yang sedang memanggang barbek Ramadan bagi Suhai juga menekankan pesan spiritualitas selama Ramadan menunjukkan bahwa umat Islam terlalu lelah dan otak tak sanggup lagi berpikir karena kelaparan selama seharian memikirkan penggulingan apapun selain menghilangkan kemiskinan tunawisma dan kejahatan suhai mengatakan siapa saja yang melakukan hal buruk selama Ramadan dan menyebut diri mereka muslim adalah pembohong umat Islam selalu berdoa agar mereka berhenti melakukan tindakan buruk Terima kasih sudah mendengar ulasannya jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen dan bagikan video ini semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.